bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya armidar dari kelas 3c penkodi kebunuhan kepernakan dan kesejahteraan hewan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua hal yaitu yang pertama tentang bagian organ reproduksi pernak jantan dan betina serta yang kedua yaitu hormon reproduksi pada pernak jantan baik yang pertama yaitu organ reproduksi pernak jantan organ reproduksi hewan jantan pada umumnya dapat dibagi atas 3 komponen yang pertama yaitu organ kelamin primer yaitu jantan yang dinamakan testis yang kedua yaitu kelompok kelenjar-kelenjar kelamin lengkap yaitu kelenjar vesiculares prostat dan kopas dan salah saluran-saluran yang terdiri dari epoteknis dan pas diperen dan yang ketiga yaitu alat kelamin di luar penis untuk yang pertama yaitu testis testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa sekresi hormon dan protein yang kedua terdapat epodidimis epodidimis adalah saluran eksternal pertama dari testis yang menyatu ke permukaan testis serta tertungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai yang terdapat yang pertama yaitu transportasi konsentrasi semen maturasi dan penyimpanan spermatozoa skrotum skrotum adalah dua lobus kantong yang membungkus testis skrotum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis mengatur temperatur testis dan epodidimis supaya temperatur dalam testis 4-7 cm di bawah yang berada tubuh selanjutnya ductus difference ductus difference merupakan saluran yang menghubungkan kauda epodidimis dengan puretrak intinya mengandung tubuh kolos yang berperan dalam pengantian seperti itu kelenjar-kelenjar aksesoris kelenjar pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya yang termasuk kelenjar pelengkap adalah vesicula seminalis atau vesicularis kelenjar prostata dan kelenjar buko urethralis atau copers selanjutnya adalah urethra urethra adalah saluran urogenalis untuk menyalurkan urin dan seneng urethra dibedakan atas 3 bagian yaitu bagian selvi pulgus urek raya dan bagian penis yang terakhir yaitu penis penis mempunyai tugas ganda yaitu pemeluaran urin dan seletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina penis terdiri atas bagian angkat badan dan ujung yang berakhir pada telan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi tenag yang pertama yaitu ovarium ovarium organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron yang kedua yaitu ovidup ovidup adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus bentuknya seperti pipa tidak beraturan fungsi ovidup untuk mengangkut opum dan spermatozoa di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadinya pembelahan sel dari egeri selanjutnya ada uterus 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 adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari ovidup dan berakhir pada suatu muara pada vagina di caudal fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embryo atau perus selanjutnya vagina vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang sedikit dan galaktis vagina inilah yang digunakan sapi sebagai alat populasi vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masa durapi ad estrus tapi begini selanjutnya cervix saluran terproduksi petunak ini terletak pada bagian depan perbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina cervix memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam terus fungsi lainnya adalah media tampilan sperma dari proses perkawinan secara alat terakhir ada pulpa pulpa merupakan alat kelang sapi betina yang paling luar berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinary pulpa berbentuk lipatan-lipatan yang ada yang tertutup rambut halus bagian penak pulpa terdapat belitoris selanjutnya kita akan berpindah kepada hormon reproduksi ternak jantan dan berbentuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak jantan hormon reproduksi ternak jantan yang pertama yaitu GNRH atau gonadotropin releasin hormon organ yang memproduksi gonadotropin releasin hormon adalah hipotalamus hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral produksi GNRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah GNRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH yang kedua yaitu follicle stimulating hormon atau FSH setelah hipotalamus memproduksi GNRH kemudian GNRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium FSH akan menstimulasi perkembangan follicle pada ovarium menjadi follicle degram atau follicle yang matang follicle yang siap di ovulasi selanjutnya yaitu luteinizing hormon atau LH selain memproduksi FSH kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu hormon LH fungsi dari LH juga merubah morfologi dari hormon selanjutnya adalah testosteron testosteron secara umum hormon di dalam sistem reproduksi sejantan terbagi menjadi dua golongan yaitu HPG hormon atau hipovise fluitary gonadal axis dan hormon steroid testosteron termasuk keadaan golongan hormon steroid steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogonisis berjalan konsisten sehingga mutus sperma tetap itu tadi adalah hormon reproduksi ternak jantan selanjutnya adalah hormon reproduksi ternak betina yang pertama yaitu sama seperti hormon reproduksi ternak jantan hormon reproduksi ternak betina yang pertama adalah GNRH organ yang memproduksi GNRH adalah hipotalamus hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian sentral produksi GNRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah jadi sama seperti dengan hormon reproduksi ternak jantan tadi yang kedua yaitu FSH atau follicle stimulating hormon setelah hipotalamus memproduksi GNRH kemudian GNRH mensimulasi kelingjar pipitari untuk memproduksi FSH FSH akan menstimulasi perkembangan follicle pada ovarium menjadi follicle degraf atau follicle yang matang yang siap opulasi selanjutnya adalah LH atau luteinizing hormon lain selain memproduksi FSH kelingjar dipitari juga memproduksi hormon lain yaitu LH fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium selanjutnya hormon estrogen follicle de ovarium memproduksi estrogen semakin besar ukuran follicle maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala gejala pirahi tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi kemudian progesteron progesteron mempunyai nama lain yaitu hormon kebuntingan hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH inilah yang menyebabkan pada saat kebuntingan hewan tidak menunjukkan gejala pirahi selanjutnya yaitu hormon prostaglandin prostaglandin dihasilkan oleh uterus hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan corpus luteum karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan corpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi ekstrus hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran yang terakhir yaitu oksitosin oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran pada proses kelahiran hormon ini akan mensimulasi kontraksi otot-otot puterus sehingga proses kelahiran terjadi pasca kelahiran hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran klusu dari itulah tadi bagian dan fungsi organ reproduksi ternak jantan dan betina dan juga hormon reproduksi ternak jantan dan betina saya Arnidat sekian yang dapat saya sampaikan wabillahi tostuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh